Halo guys, selamat datang di channel Street Motorsport. Kali ini saya akan mengajarkan Anda tutorial untuk menyetir mobil super Mercedes guys. Jadi kalau kalian beli mobil ini, saya akan ajarin cara nyetirnya guys. Oke, sekarang kita lihat kuncinya ya. Ini ada tulisan AMG-nya. Ini buat kunci pintu, buka pintu, sama buat buka bagasi ya. Tapi sebenarnya kuncinya nggak perlu dikeluarin guys. Karena kalau kita mau kunci pintu, sebenarnya kita cukup, disini ada tombol kotak, dia otomatis terkunci ya guys. Kalau kita mau buka, kita cukup masukin tangan kita ke dalam, dia langsung otomatis terbuka ya guys. Oke, sekarang kita mau lihat disini elektrik seat-nya guys. Biasanya kalau Mercy ya, Mercy selalu di samping. Tapi kalau yang T Plus Port ini ya, dia di bawah ya guys ya. Dia masih di bawah sini, dia ada memory seat-nya juga ya disitu. Buat setel maju-mundur ya. Ini kita lihat maju-mundur. Ini maju. Ini mundur. Ini buat naik-turun. Sayapnya ini. Ini sebenarnya nggak bisa ditekan ya guys. Terus ini buat lombar support-nya, buat nyepit sama punggungnya. Itu memory seat-nya. Oke, ini buat buka bagasi. Tombol kalau buka bagasi kita tekan dari sini ya. Ditekan aja dia bisa langsung buka. Ini electric handbrake. Ini buat setel lampu. Oke, disini ada buat ngelipat spion. Buat setel kiri atau kanan spionnya, posisi kacanya. Ini buat buka power window. Ini buat kunci sama buka pintu, tombolnya disini ya guys. Oke, sekarang kita masuk. Kita mau starter ya guys. Starter caranya. Kita tutupin dulu dulu. Nah, kita injak rem ya guys. Injak rem. Setelah injak rem, disini ada tombol engine start ya. Kita tekan tombol ini. Dia langsung nyala ya guys. Oke. Terus, sekarang kita akan buka lampu dulu ya guys. Supaya kelihatan semua. Tombol-tombolnya. Cara nyalkan AC-nya ya guys ya. Disini ada tombol. Ini naikkan. Sorry. Tekan tombol AC dulu. Begitu dia nyala. Kita baru naikkan incikunya nanti keluar disini ya. Oke, terus tombol-tombolnya kita akan pelajarin ya. Disini buat tombol sport. Kalau ini langsung berubah jadi sport. Suspensinya langsung jadi keras. Disini langsung berubah jadi sport juga. Kalau kita ke sport plus ya. Kenal potnya juga ikut berubah suaranya ya guys. Suspensinya sangat keras. Dan dia juga langsung berubah. Terus disini kalau kita tekan lagi manual gearbox. Ini bener-bener jadi manual guys. Sport plus manual gearbox semua ya. Jadi bener-bener transmisi gantinya kenceng banget. Terus ini buat matikan ini selalu ada ya. Sekarang buat iritin bensin sama supaya nggak polusi kalau di lampu merah. Jadi setiap kali kita nge-rem. Sudah mobil sudah berhenti. Kita injek lagi remnya lebih dalam. Mesinnya akan otomatis mati. Sangat mengganggu ya ini ya di Indonesia ya. Kurang terpakai. Oke. Terus kalau kita balikin sekarang ke comfort. Dia otomatis mati semua ya. Ini manual gearboxnya harus dimatikan dulu. Tapi suspensi dan kelapotnya. Sudah otomatis mati. Saat pertama kali masuk mobil ini guys. Jujur saya juga bingung. Transmisinya dimana? Terus transmisinya tuh sekecil ini guys. Disini guys. Jadi kalau kita mau masukin ke D. Kita tekan. Nah ini kan posisi ke N ya. Jadi dari P. Kalau kita lebih dalam lagi dia pindah ke D. Kalau kita ke sini N separuh gitu ya. Kalau kita lebih keras lagi. Baru dia ke R. Ya. Nanti kameranya langsung jalan. Terus kalau kita mau P. Kita tekan tombol ini guys. Dia otomatis jadi P. Oke. Terus kita kalau mau hand rem ya. Kita tekan. Eh kalau Mercedes kita tarik. Dia baru hand rem. Ya. Kita tarik baru dia. Sorry. Sorry. Kita tekan dia hand rem. Kalau kita tarik dia lepas. Sama kayak semua Jerman ya. Porsche juga seperti itu ya. Kadang ada beberapa yang ditarik baru hand rem. Mobil Jepang kalau nggak saya ditarik baru hand rem. Ditekan dia lepas. Jadi agak berubah. Terus jangan lupa mobil Jerman. Ratingnya selalu di kiri ya guys. Oke. Nggak kelihatan ya. Ini buat weeper ya. Semprotan weeper. Jadi dia udah ada rating di kanan ya. Jerman. Udah ada rating di kanan. Terus sama ini tombolnya selalu AC ini ya. Kalau kita mesti sirkulasi. Kalau di depan ada mobil yang bau. Kita harus tekan guys. Supaya sirkulasi kita jelas. Dan sekarang kalian. Kalau mau kontrol ini semua. Dari sini guys. Kita bisa pilih. Kita puter-puter gini ya. Kita mau seperti mana. Kita bisa setting vehicle-nya semua. Bed adjustment. Bisa semua di sini. Fungsi-fungsinya ya. Bed adjustment itu begitu kita masuk. Kunci. Kita pasang sabuk pengaman. Sabuk pengaman itu akan ngikat lagi guys. Nah kalau AC entry exit ini. Kalau kita keluar masuk. Nanti setidak bisa naik turun sendiri. Setiap kali kita masuk ya guys. Kita bisa matikan ini juga. Dengan cara tombol power off ini. Head unitnya langsung mati ya guys. Nyalakannya dari sini. Oke. Dan volumenya juga setel dari sana semua. Oke. Di sini gak ada something yang ini. Ini ada globebook aja. Sama di atas ini ada ini guys. Panoramic glass guys. Panoramiknya cukup gelap. Terus kita kalau mau naikkan wing ya. Ini ada pemanas kursi. Sensor parkir kalau kita mau matikan. Ini lampu jaruran. Kalau kalian cari gak ketemu. Ini ternyata ada di platform guys. Sama naik turunkan wing di sini guys. Jadi wingnya bisa naik turun ya. Tapi gak bisa kelihatan dari dalam. Ini panaskan kursi sebelah kiri. Ini lampu tengah. Ini lampu kanan. Lihat di bawah spion ya guys. Ini kalau kita off. Supaya dia keluar masuk. Dia gak nyala mati lampunya. Oke guys. Sekarang saya akan ajarin. Ini sorry satu lagi. Nah di sini buat setel menu-menunya. Kita bisa setel ya. Di sini mau apa. Menu-menunya. Kita bisa setting. 0 km. Ini buat telepon ya. Di sini buat menu. Kalau kita tekan home. Dia juga akan keluar seperti ini ya. Oke. Kita bisa pilih setting-settingnya banyak. Oke guys. Sekarang saya akan langsung ajarin. Kita nyetir ya guys ya. Ini kita kalau tekan AMG. Oh dia bisa keluar ini. Gambar bussnya turbonya seberapa besar. Sekarang kalau kita mau setting. Ini juga ada trackpad loh guys. Di sini kalau kita mau cari ya. Kita bisa tulis di sini ya. Trackpadnya ini pakai ABCD. Dia bisa keluar ya. Oke. Itu kalau kita mau cari phonebook ya. Kita tekan ke D ya. Kita coba jalan ya guys. Oke. Mercy AMG ini suspensinya cukup keras ya guys. Karena dia bisa lari sampai 300 ya guys. Kalau dia lari sampai 300 tetap stabil banget guys. Saya pernah coba ini sampai 200 lebih guys. Dan tetap stabil. Teman saya ada yang pernah coba sampai 300 dan tetap stabil guys. Oke. Kalau kalian mau coba manual gearbox itu harus di tekan dulu ya. Bisa jadi manual gearbox. Tapi kalau gini aja pun bisa. Oke. Kita tekan gini-gini gas. Oke. Ngecep banget guys. Tapi cukup bebi ya. Aduh. Saya baru gas 1.5 guys. Kalau digas habis. Waduh. Jangan tanya guys. Tidak cukup tempatnya guys. Oke. Ini sekalian review dari saya guys. Kalian jangan lupa like dan subscribe ya guys. Channel kita. Nanti saya akan. Ajarin lagi tutorial cara menyetir yang mobil-mobil supercar lainnya ya guys ya. Ferrari, Lamborghini. Oke. Thank you guys. Jangan lupa like and subscribe guys. Thank you. See you guys. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.